Halo, co-friends. Kali ini kita diberikan sebuah kalimat pada sebuah soal dan kita disuruh untuk menentukan besaran-besaran tersebut secara berturut-turut pada soal. Nah, pada opsi bisa dilihat ada yang namanya skalar dan faktor. Jadi, di sini pertama-tama teman-teman harus kenal terlebih dahulu apa sih yang dimasuk dengan besaran skalar dan apa sih yang dimasuk dengan yang namanya besaran faktor. Nah, untuk besaran skalar sendiri merupakan besaran yang memiliki nilai. Sementara itu, untuk faktor itu adalah sebuah besaran yang memiliki nilai dan juga memiliki arah. Jadi, perbedaannya hanya pada ada atau tidaknya arah pada besaran ini. Nah, untuk skalar ini ada contohnya dan untuk faktor juga ada contohnya. Dan contoh-contoh ini adalah contoh yang paling sering keluar pada soal-soal tertentu dan paling umum juga contohnya. Jadi, pertanyaan adalah bagaimana kita tahu maksudnya contoh ini termasuk besaran skalar dan contoh ini termasuk besaran faktor. Nah, mudahnya begini, kalau misalnya skalar itu besarannya itu hanya memiliki nilai, jadi nilainya tersebut antara lebih besar atau lebih kecil. Jadi, misalnya seperti ini, volume. Volume itu, kalau misalnya kita hitung, ya kita bisa hanya menentukan volume itu, volumenya apakah nilainya besar atau nilainya kecil. Luas juga begitu. Panjang, waktu, dan dialya listrik, sampai ke dialya listrik. Jadi, kita cuma bisa menentukan apakah nilainya semakin besar atau nilainya itu semakin kecil. Tergantung kondisi yang terjadi. Nah, berbeda dengan skalar, faktor itu memiliki nilai dan juga arah. Jadi, kalau misalnya tadi seperti volume itu hanya memiliki nilai top. Kalau misalnya di sini, percepatan. Itu nilainya misalnya kita anggap 5. Oke, nilainya itu 5, tetapi arahnya kemana? Nah, kita harus tahu arahnya kemana. Apakah arahnya ke depan atau arahnya ke belakang? Atau arah apapun. Jadi, dia membutuhkan satu arah lagi. Misalnya yang paling jelas itu perpindahan. Kita berpindah sejauh 5 meter. Kita tahu nilainya itu 5 meter, tapi kita harus tahu arahnya kemana. Apakah kita berpindahnya ke kanan atau kita berpindahnya ke depan. Nah, besaran yang memiliki nilai dan arah sekaligus itu yang disebut sebagai faktor. Oke, dari konsep ini, maka kita akan mengerjakan soal yang diberikan. Di sini ada yang di highlight pada kalimat itu ada kelajuan. Ada waktu yang diperlukan untuk berlari sejauh 1 kilometer. Berarti yang di highlight di sini waktu. Dan ada namanya percepatan. Oke, kita tinggal mencocokkan saja dari contoh yang sudah saya berikan. Oke, untuk kelajuan sendiri itu adalah sekalar. Kelajuan itu adalah sekalar. Nah, artinya yang pertama itu harusnya adanya sekalar. Yang pertama ini adalah sekalar, berarti yang bagian pertama ini harusnya sekalar. Kita lihat, kita eliminasi yang bukan sekalar. Yang B sama D itu salah. Karena yang pertama itu faktor. Harusnya yang pertama itu sekalar. Oke, setelah itu kita akan lihat lagi. Yang kedua itu waktu. Waktu itu masuk ke sekalar. Berarti bentuknya adalah sekalar-sekalar. Kita lihat, opsi A itu sudah salah. Karena dia sekalar faktor. Opsi B tadi sudah salah. Opsi C, sekalar-sekalar. Oke, berarti ini masih benar. Terus untuk opsi D tadi sudah salah. Opsi E, sekalar faktor. Berarti ini salah juga. Nah, kita lihat lagi yang terakhir untuk memastikan apakah opsi C itu benar. Percepatan. Percepatan itu masuk ke faktor. Berarti skalar-sekalar faktor. Oke, berarti opsi C itu benar. Maka diperoleh jawaban dari pertanyaan ini adalah C, yaitu skalar-sekalar faktor. Oke, jadi demikian penjelasan dari soal kali ini. Sampai bertemu di soal selanjutnya.